Sudahkah kemajuanmu nyata di hadapan semua orang? Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada anak di dalam Tuhan, yaitu Timotius. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius? Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima belas. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ada orang mengatakan, hidup satu kali mati satu kali. Karena hidup satu kali mati satu kali dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan manusia itu mati. Maka manusia harus memanfaatkan hidupnya itu dengan lebih baik. Dalam arti bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup di dunia ini harus ada yang disebutkan kemajuan. Tetapi kemajuan yang harus ada pada setiap manusia terkhususnya adalah orang-orang percaya bukan hanya bersifat lahirnya saja. Melainkan juga harus bersifat rohani. Dalam suat kirimannya Paulus mendorong Timotius yang saat itu masih berusia muda dan diutus ke gereja yang saat itu cukup menantang bagi Timotius. Salah satu dari nasihat Rasul Paulus adalah agar Timotius walaupun berusia muda dia harus dapat ada kemajuan yang nyata kepada semua orang saat itu. Maka orang-orang yang mengetahui yang mengenal Timotius mereka boleh pada akhirnya dimenangkan oleh jiwanya. Nah dalam hal apakah Paulus mendorong agar kemajuan hidup Timotius itu nyata? Yang pertama dalam sebut Timotius pasal yang keempat P12 Paulus mengatakan. Yang pertama jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apakah juga menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya? Satu dalam perkataan. Dua dalam tingkah laku. Tiga dalam kasih. Empat dalam kesetiaan. Dan yang terakhir dalam kesucian dirinya sendiri. Namun bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya dalam hal-hal itu? Paulus mengatakan di sini, hendaklah dalam membaca kitab-kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Maka kitab suci menjadi standar ibadah hidup bagaimana bisa menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan juga dalam kesucian. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan karunia. Tentu sebuah orang percaya Timotius walaupun masih muda dia adalah orang yang punya karunia. Karunia yang berasal daripada roh kudus. Dan ini adalah merupakan salah satu dari kemajuan jika karunia itu dapat dipergunakan di dalam tugasnya ketika diutus oleh Paulus. Yang ketiga yang terakhir ini tidak boleh dilupakan adalah apa? Mengawasi diri sendiri dan juga mengawasi ajaran. Jadi ada tiga hal yang bisa menjadi sebuah perenungan saat ini untuk yang disebut dengan maju di hadapan sesama. Yaitu jadilah teladan bergunakan yang disebut dengan karunia, yang ketiga mengawasi diri sendiri dan juga setiap ajaran. Paulus berkata bertekundah dalam semuanya itu. Maka bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri dari orang lain. Kiranya firman Tuhan ini dapat membangun kita semua agar kita menjadi manusia-manusia dalam Tuhan yang mempunyai kemajuan secara rohani. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton!